Acara kompetisi Menet, Kingdom, telah dikritik karena perlakuan yang tidak adil, dengan satu grup telah menerima keuntungan yang tidak didapatkan oleh lima grup lainnya karena alat peraga panggung. Menurut laporan eksklusif dari Ilgan Sports, Kingdom baru-baru ini menyelesaikan syuting kontes pertama mereka antara boy group misi lagu hit. Selama misi lagu hit, agensi satu grup mengangkat masalah bahwa ada bias terkait pengaturan panggung. Secara khusus, satu panggung grup didekorasi dengan set dan alat peraga yang mahal, dan manajer grup lainnya meminta tim produksi untuk menjaga lingkungan yang adil untuk semua kontestan. Kingdom memberi tahu grup sebelumnya bahwa biaya produksi panggung maksimum untuk misi lagu hit adalah 5 juta won korean. Tujuan dari batasan biaya produksi ini adalah untuk memeriksa setiap kelompok secara adil, karena mereka semua memiliki kepribadian panggung yang berbeda juga. Namun, satu grup dalam kompetisi tersebut dikabarkan mendapat perlakuan khusus, bahkan diduga grup tersebut mendapat dukungan CJENM. Desas-desus dimulai karena set panggung dan alat peraga yang mereka gunakan melebihi batas 5 juta won korean, sekitar 63 juta rupiah. Tim produksi mencoba menghentikan perlakuan tidak adil tersebut, menjelaskan bahwa alat peraga dan set adalah yang digunakan di konser, tetapi grup lain mengangkat masalah, karena mereka semua juga memiliki pengalaman konser. Bahkan dilaporkan bahwa perlakuan tidak adil tersebut menjadi begitu parah. Beberapa agensi grup bahkan mengeluh tentang masalah tersebut kemenet. Tidak kali ini, Kingdom, tersandung kontroversi. Sebelumnya acara ini bahkan kesulitan untuk mencari peserta. Kingdom sendiri dijadwalkan untuk dimulai pada tanggal 1 April mendatang.